Di kabupaten 50 kota ada beberapa kampung adat yang masih bertahan dengan segala keunikan yang menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung. Salah satunya kampung adat Sarugo atau Saribu Gonjong yang berada di kecamatan Gunung Omeh, sekitar 45 km dari kota Payakumbuh. Kampung ini menjadi saksi sejarah pernah ditinggali Ketua Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI Syafruddin Prawiran Negara dan rombongan saat mempertahankan kemerdekaan. Uniknya Gonjong Rumah Gadang membentuk barisan yang rapi dan semuanya menghadap ke matahari terbit. Kampung Sarugo ini memiliki suasana pedesaan yang asri, ditambah semilir angin dari perbukitan mendatangkan nuansa damai yang tak ditemukan di tempat lain. Perkampungan terpencil dan paling utara di kabupaten 50 kota ini jauh dari keramaian. Suasananya masih terlihat asri dan tenang. Bahkan sinyal telepon provider apapun tidak ada di sini. Kampung Sarugo ini dikembangkan menjadi tujuan wisata dengan konsep wisata alam dan sejarah. Kampung Sarugo menjadi salah satu dari 50 desa wisata terbaik di tanah air dalam anugerah desa wisata Indonesia yang digelar Kemenparekraf. Bagi pengunjung, pemandangan yang indah dan suasana asri menjadi daya tarik utama untuk datang ke tempat ini. Bagus sekali, sangat bagus sekali. Apalagi dari atas ini terlihat seribu gonjong yang merupakan ikon dari kampung Sarugo. Tapi naik ke sini kan capeknya. Iya capek sih, tapi demi mendapatkan view, capeknya hilang persampai di atas. Anugerah desa wisata Indonesia yang digelar Kemenparekraf adalah salah satu upaya mengangkat perekonomian masyarakat yang terpuruk akibat pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. Sumatera Barat ini punya tradisi yang sangat, kalau boleh dibilang pendirian Republik Indonesia ini, Sumatera Barat juga ikut sangat berperan. Dan di sini ada museum bela negara, museum PDRI yang hanya kurang lebih 3 km dari sini. Jadi kalau kita ingin mengajak anak-anak muda untuk melihat perjuangan satu tahun kita di masa-masa kedaruratan, ini datang ke sini. Ini yang membedakan Sarugo dari desa wisata lainnya. Diproklamirkan Indonesia ada di tahun 1948 sampai 1949. Satu tahun waktu Indonesia dihadapi pada situasi yang sulit, desa Sarugo ini yang ikut berjuang untuk mempertahankan eksistensi NKRI. Sektor pariwisata salah satu yang paling berat merasakan beban pandemi COVID-19 selama ini. Namun upaya menghidupkan kembali sektor pariwisata ini juga mesti diikuti dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Arsat Kusnadi melaporkan dari Kabupaten 50 Kota.